Oke, yang pertama, kalian pakai warna peach. Peach itu adalah krem. Atau warna yang terang, misalnya. Tapi usahain peach. Kenapa harus peach? Ini bukan hitam ya, karena kotor aja. Ini peach. Kenapa harus peach? Itu prinsipnya gini. Saya coba cari kertas. Nah, misalnya kalau ini salah, ini teknik. Saya ajarkan sekaligus teknik. Kalau bikin bulat, eh salah gini. Misalnya salah. Yang benar itu gini loh. Nah, ini kecoret di sini. Ini kan kecoret. Itu nggak masalah. Kita tetap lakukan saja gini. Terus kecoretnya gimana, Kak? Misalnya kita mau bikin wajah misalnya. Wajah kucing misalnya gini ya. Nah, misalnya ini kesalah, ini saya kan hidung nih. Nggak apa-apa. Karena warna peach, itu bisa tertutup dengan warna apa saja. Misalnya warna oranye. Yang salah ini diorenye, dia hilang, tertutup. Nggak paham? Ketika misalnya saya mau coret ini. Nah, gini. Ini bisa hilang nggak dengan warna lain? Bisa. Ketika saya mau warnanya jadi warna coklat. Nah, ini hilang. Ditutup warna apa saja, hilang. Nah, inilah kenapa kita warna peach. Kalau salah, itu jangan takut. Tetap bisa dihilangin. Nggak usah pakai penghapus, nggak apa-apa. Dihilangin saja pakai nanti warna yang lain. Nah, oke yang pertama. Kita gunakan warna peach ini. Setengah lingkaran seperti ini. Kedeon. Ya. Peach itu yang mana? Apa? Peach itu krem. Krem. Apa? Krem, krem. Warna krem gini. Kayak warna kulit. Kayak apa? Kayak warna kuning. Kayak warna kulit. Kulit. Betul, warna kulit. Nah, biasanya dipakai warna kulit itu warna krem. Kak Dian, kalau nggak ada, gimana? Oke, kita kasih solusi juga. Kalau tidak ada, pakai warna yang terang. Bisa kuning muda. Nah, seperti itu. Juga boleh. Kalau saya warna peach nggak ada, kuning muda juga nggak ada. Gimana dong, Kak? Coklat yang paling muda. Boleh. Atau abu-abu yang paling muda. Boleh. Tetapi selama ada peach, atau krem, usahakan itu krem. Oke. Berikutnya, setelah setengah lingkaran, kita buat gini agak melengkung. Nah, Kak, kalau saya lurus aja boleh? Boleh. Kalau agak melengkung dikit? Boleh juga. Bentuk setengah lingkaran. Ininya agak belok dikit. Lengkungnya nggak usah diatur. Kalian mau melengkungnya, misalnya. Kalian mau melengkungnya itu seperti ini, melengkung gini, boleh juga. Nah, gini misalnya boleh. Lurus boleh nggak? Boleh juga. Itu terserah selera. Nggak ada yang salah. Mau ikutin keadaan begini juga boleh. Oke. Nah, setelah itu, kita bagi tiga. Nah, bikin dua garis gini. Berarti ini bagi tiga. Satu, dua, tiga. Nah. Nah, setelah dibagi satu, dua, tiga dengan satu, dua garis ini. Oke. Berikutnya adalah, kita bikin di sini yang tengah ini, tapi dari atas. Nah, segini. Oke. All ready? Nah, setelah itu, ini dikasih gini. Nah. Oke. Nah, ini kan sudah terbentuk gini. Nah, ini dikasih naik ke atas sedikit atau dibagi dua. Ini dibagi dua gini. Nah, terus di. Ini. Caranya dititik aja tengah, terus kasih gini. Ada yang pakai crayon atau pensil? Pakai crayon boleh, pakai pensil boleh. Kalau punya crayon, pakai crayon. Utamanya crayon, tapi kalau tidak ada, boleh pakai pensil. Jadi, Xavier ketinggal ya? Iya. Oke. It's okay, it's okay. Jadi, boleh pakai crayon, boleh pakai pensil. Tapi kalau Xavier punya crayon, berarti pakai crayon. Warna apa? Oke. Pak Deon. Ya. Saya tanya, itu warna... Crayonnya warna apa, Pak Deon? Warna krem. Warna kulit. Tadi, Xavier sudah tanya deh kayaknya. Tadi kan, Xavier sudah bilang. Itu warna kulit, ya? Iya. Iya, kelihatan soalnya warna hitam di situ. Maaf, Pak Deon. Oh, ini bukan hitam. Ini krem. Ya. Nah, ini warna krem. Oke, Xavier. Oke. Oke. Oke, thank you, Xavier. Bisa dilanjut atau Xavier masih menggambar? Bisa. Oke, saya tunggu ya. Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Oke, thank you. Nah, setelah itu kita bikin bulat di sini. Nah, jangan takut bikin bulatnya. Bulat. Bulat di sini. Oke, agak jauh dikit ya. Nah, sekira-kira dari sini ini berapa cm, Kak? Itu 2 cm boleh atau 1,5 cm? Ini jaraknya. Nah, oke. Kemudian, dari lingkaran ini kita sambung ke sini. Satu. Ya. Dari ini kita buat gini. Nah, ini boleh bikin setengah lingkaran sampai kecil gini. Nah, untuk nyambungin ini sebenarnya. Nah, gitu. Boleh enggak langsung gini? Nah, langsung ke sini. Boleh. Nah, ini langsung ke sini. Enggak usah ini. Boleh. Tapi mau pakai ini juga boleh. Ah, saya mau pakai inilah. Nah, karena nanti di sini juga muncul lagi gini. Nah, berikutnya kita buat lingkaran kecil lagi di sini untuk mata. Terus ini kasih gini. Kira-kira. Kira-kira. Jadi, kira-kira kalian lihat apa di sini? Sudah mulai ketebak? Gambar apa? Kura-kura. 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 Kura-kura dengan penyu. Ada yang tahu? Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu sama ya? Turtle kan ya? Kalau kura-kura tortoise. Kalau turtle itu... Tapi turtle, tetap turtle ya. Tortoise ya. Dan turtle. Nah, apa bedanya kura-kura sama penyu sekarang? Ada yang tahu? Darat itu di laut. Kalau kura-kura... Iya, kalau penyu itu di laut. Kalau kura-kura itu bisa di darat dan di sungai. Nah, seperti itu. Nah, kalau fisiknya... Nah, fisiknya kalau penyu itu karena dia untuk berenang ya. Nah, jadi dia agak apa itu? Seperti kakinya. Kakinya itu kayak bentuknya itu karena untuk berenang. Ini perbedaannya. Nah, kalau misalnya kura-kura. Itu... Ya, kita bikin dulu deh gini. Nah, bikin gini. Kayak bikin mata senyum. Di sini. Nah, kemudian kita tarik di sini. Semakin agak lebar dikit. Dibanding atas. Lebarnya agak dikit aja. Nah, ini nanti perbedaannya. Kura-kura dan penyu. Di kakinya. Nah, setelah itu yang di sini karena ini adalah kaki sebelah sana. Nah, dibuat gini. Yang di sini gimana? Ini sih boleh dari sini. Boleh di sini, terserah. Kalau misalnya ada di sini, boleh juga. Kalau mau di sini, boleh juga. Nah, jadi seperti itu. Baru kemudian kita kasih kukunya. Nah, ada kuku di sini. Nah. Oke. Nah, sudah ada bentuk kura-kura. Nah, kalau penyu, sama bikinnya sebenarnya. Bikinnya sama seperti kura-kura. Misalnya ini ya. Secara langsung. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya gini sama. Ini bulat juga sama. Nah, ini juga sama gini. Nanti kalian lebih bisa cepat ya. Nah, ininya pun sama. Gini. Yang membedakan ini. Kalau penyu, kakinya gini. Nah, gambarnya. Nah. Oke. Nah, dia gini. Nah, beda nggak kakinya? Beda. Nah, kalau kurak-kurak kakinya gini. Nah, jadi kalau bikin penyu juga bisa kan? Karena beda itu. Hanya beda di kaki. Nah, kemudian kita bikin gini. Karena kita temanya setengah lingkaran. Jadi ini bikinnya ya lengkung-lengkungan gini ya. Lengkungan lagi. Lengkungan tuh. Dari setengah lingkaran bisa bikin apa saja sebenarnya. Nah. Setelah itu, yuk kita bikin sesuatu yuk disini misalnya. Supaya kelihatan bagus nih. Nah. Kita bikin. Ada kayak rumput. Oh, mau tambah lagi dong satu dong. Oke. Berikutnya disini saya mau bikin gini. Garis. Kemudian kasih gini. Nah. Nah, nggak harus ikutin saya. Untuk bentuknya ini nggak harus mirip. Nggak harus sama. Mau lurus doang boleh. Nah. Setelah itu yuk kita kasih. Nah. Kayak bikin cloud gitu ya. Kayak bikin awan. Nah, ini kan. Kak, ini sudah terlanjur gini gimana? Nanti ditutup dengan warna lain. Itu hilang. Itu warna peach atau krem itu. Nah, misalnya. Saya mau gini. Misalnya boleh. Oh, disini mau deh gini. Boleh juga. Sini juga boleh deh. Boleh juga. Nah. Misalnya disini ada awan. Nah, ini kan satu itu. Satu cara bikinnya. Bikin awan. Bikin apa. Tumbuhan ini. Daun. Atau pohon. Ini daun di pohon. Sama. Nah, sekarang. Untuk ini sebenarnya warna ini terserah kalian. Tetapi saya coba untuk sedikit mengajarin. Seperti itu. Untuk teknik mewarnai. Yang saya gabung dalam pembelajaran ini. Misalnya adalah warna gelap sama terang. Yang senada. Yang satu warna. Nah, misalnya. Saya mau ambil dulu adalah ini deh. Pohonnya. Terus kemudian cahayanya. Bisa dari kiri. Bisa dari kanan. Terserah. Hari ini. Ya. Itu crayon. 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 Semuanya crayon. Ya. Saya tidak pakai pensil warna. Saya tidak pakai cat. Saya pakai crayon. Ya. Oke. Ini coklat kok. Apa? Ini coklat. Iya, coklat. Ya. Jadi. Bisa ikutin saya. Bisa tidak juga. Untuk warna ya. Nah, sekarang saya mau ajarkan warna. Namanya warna ini adalah bisa. Gradasi atau pencahayaan dari kanan ke kiri. Atau kiri ke kanan. Nah, hari ini saya mau mengajarkan ke kalian adalah. Gradasi di mana cahaya itu dari tengah. Misalnya. Ini pojok-pojok. Itu dikasih gini. Disisakan nanti di tengahnya warna putih gini. Nah, di tengahnya disisakan warna putih seperti ini. Nah. Kita bikin. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalian mungkin di sekolah sudah pernah belajar cara mewarnai. Ini gradasi. Nah, sekarang diterapkan lagi di sini ya. Nah. Nah, seperti ini. Ini sisain aja tengahnya. Misalkan tengahnya. Nanti di tengahnya kita akan kasih warna terang. Nah, warna terangnya ya warna senada. Senada itu coklat. Nah, misalnya warna terangnya adalah coklat muda ini. Nah. Seperti ini. Kira-kira. Kalau misalnya kalian mau pohonnya itu warnanya adalah gelapnya. Gelap banget. Atau lebih gelap daripada saya punya. Boleh juga. Nah. Oke. Kira-kira seperti ini. Nah. Nah, setelah itu. Setelah itu. Ini boleh diputar-putar. Putar-putar gini ya. Diputar-putar ke warna gelapnya juga boleh. Supaya tujuannya apa? Warna ini nge-blend. Nge-blend is apa ya? Menyatu. Menyatu. Nah. Menyatu. Supaya menyatu. Begini kira-kira. Nah. Begitu juga dengan kura-kura pohon yang lain. Atau dengan daunnya ini. Misalnya daunnya juga gitu. Nah. Ini agak tua. Atau dark green. Kita kasih di pojok-pojoknya ini. Dark green-nya. Nah. Misalnya gini. Nah. Karena ini tidak tahu di mana. Dia hanya tahu di sini. Berarti gini aja gak apa-apa. Nah. Ini begitu juga dengan sini misalnya. Kita bikin. Di sini juga dark green. Atau green yang agak tua. Saya punya yang lebih tua lagi. Boleh. Nah. Gini kira-kira. Nah. Gini kira-kira. Setelah itu. Kita cari yang lebih muda. Ya. Ya. Kalau di teman-temannya sudah terlanjut. Kayak apa? Apa? Kalau di teman-temannya sudah terlanjut warna gelap. Oh. Berarti ya. Kamu dibalik. Berarti. Kocok-kocoknya warna terang. Seperti itu. Jadi gak ada warna terang. Ya. Boleh. 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 Biru warna terang. Masa kok warna biru. Oh. Boleh kita. Masa kita. Nah. Boleh. Boleh dibalik. Sama Safir. Boleh dibalik. Bahwa yang. Berarti tangannya. Apa gelap. Berarti yang pinggirnya mungkin dark. Misalnya seperti ini. Oh Safir udah duluan ya. Dari tadi ya. Oh udah. Itu marahin sendiri. Gak apa-apa. Nah. Jadi. Seperti ini jadinya. Kalau. Apa. Yang. Gelapnya di. Luar. Nah. Begitu juga dengan. Kura-kuranya. Coba yuk kita bikin kura-kuranya. Misalnya. Saya awalin. Kura-kuranya ini. Ini misalnya. Saya bikin gini. Boleh juga. Saya bikin gini ya. Nah. Gini. Ini nanti warna kuning. Ini warna. Krem. Atau. Ini coklat muda. Disebutnya adalah. Yellow ochre. Kalau disitu disebutnya. Yellow ochre. Atau ochre. Yellow ochre. Ini pun sama. Karena. Gelapnya ada di. Pinggir. Ya. Ya. Nah. Kemudian. Ini. Dikasih sama. Prinsipnya. Yaitu yang gelap di pojok. Misalnya. Nah. Di pojok-pojoknya saja yang gelap. Nah. Boleh. Boleh. Nah. Begini. Nah. Setelah itu. Kita bikin ini pakai krem. Krem. Nah. Boleh enggak saya warna putih? Boleh juga. Pakai. Apa terangnya warna putih? Juga boleh. Nah. Kira-kira. Jadinya seperti ini. Nah. Jangan lupa di blend. Nah. Terus. Yang ini kan tadi Kak Deon sisain ini. Karena Kak Deon mau bikin warna ini adalah warna kuning. Misalnya. Boleh juga. Saya mau kasih warna matri juga. Boleh. Kalian juga boleh. Enggak hanya saya. Kalian pun boleh. Nah. Kira-kira seperti ini. Nah. Kemudian kakinya. Untuk kaki. Boleh enggak saya warna coklat? Agak coklat dikit. Nah. Nanti sama yellow ocher. Misalnya. Boleh juga. Tapi prinsipnya sama. Yang terang ada di tengah. Nah. Bikin saja seperti itu nanti ya. Nah. Ini. Ini juga sama. Nah. Kira-kira seperti ini. Nah. Kemudian. Kita mau bikin warna ini. Misalnya yellow ocher. Boleh pakai yellow ocher. Nah. Begini. Nah. Nah. Untuk kukunya. Nah. Kukunya itu. Kalian boleh hitam. Boleh putih. Saya maunya putih. Ya udah. Enggak apa-apa. Putih. Nah. Untuk cangkangnya. Ada yang punya ide. Mau cangkangnya warna apa? Ada enggak? Hijau gelap sama hijau tanam. Oke. Hijau. Boleh. Kita kasih hijau. Ini. Safir yang punya ide. Boleh. Kita kasih. Tapi ingat. Prinsipnya sama. Pojok-pojoknya itu gelap. Karena tekniknya yang kita. Itu ada cahayanya dari depan. Cahaya bukan dari samping kanan. Samping kiri. Tapi dari depan. Berarti gini. Kemudian. Saya mau kasih warna hijau nya. Misalnya hijau yang mana? Oh. Yang paling. Mau atau mau itu kuning? Boleh. Boleh. Mau hijau atau kuning? Dalamnya. Hijau. Terang. Oke. Ijau terang. Nah. Jadinya seperti ini. Nah. Nanti. Sama. Yang disini pun gitu. Dikasih garis. Nah. Kemudian kita warnai. Gelap-gelap-gelap di pinggir-pinggirnya. Setelah itu. Nanti disisain gini. Nah. Sama. Semuanya dikerjakan seperti itu. Nah. Nah. Ya. Ini juga gitu. Saya mau kasih hijau nya dululah. Supaya. Hijau gelapnya. Mas. Hijau gelapnya dulu. Supaya. Nanti sekalian mewarnai-nya. Boleh. Nah. Itu garisnya hilang, Kak. Gak apa-apa garisnya hilang. Tapi masih ada tandanya pasti. Nah. Gitu. Barulah kita pakai warna hijau mudanya. Nah. 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 Kan. Kalau kotor crayonnya, caranya gimana membersihkan crayon? Gampang. Pakai tisu. Tisu kering, jangan tisu basah ya Nah, hari ini banyak yang warna Green ya, ini green, ini green Nah, kalau gitu nanti saya akan warnai Yang lainnya nggak green lagi Ya, karena sudah banyak green Misalnya saya pakai rumputnya ini Misalnya pohon ini atau tanaman ini Warna purple Nah, supaya tidak banyak green Boleh juga Ya, kalau purple ini Saya gandengkan dengan Pink, boleh? Boleh, purple and pink Nah Tuh Temanya tetap yang dark di luar Yang terang di samping Nah, terus kemudian apa lagi ya Warna apa lagi ya? Saya mau yang cerah-cerah deh Misalnya Warna orange Di sini Nah, bukan karena Kak Dion suka warna orange ya Bukan Nah, itu selera saja Kalian mau yang mana saja Oke ya Nah Nah, kemudian Kita kasih warna kuning Nah, karena kita anggap Senadanya kuning Kita pakai kuning saja Nah, begini Nah, setelah itu Mau warna apa lagi? Misalnya Aku mau warna Ijo Lagi? Boleh Yang di sini misalnya ijo Mau warna apa? Ada yang mau request warna? Nah, apa? Mau warna apa? Supaya sukanya kalian Kan? Ayo Ada yang sebutin mau warna apa? Halo Ada yang sebutin? Ilona Mau warna apa? Saya tanya Ilona deh Kakak Ilona mau warna apa? Ayo Apa? Untuk ini Untuk sini Tumbuhan di sini warna apa? Pinginnya? Kakak Ilona Pingin warna apa sayang? Warna hijau Kak Dion Oh, siapa itu? Itu siapa? Itu siapa? Oke, saya ikutin warna hijau ya Padahal sudah banyak warna hijau ini Tapi gak apa-apa deh Warna hijau lagi Gak apa-apa Ini requestnya kalian ya Supaya warna ini adalah Kalian yang pilih Sebenarnya warna itu Kembali lagi Warna itu hanya Cahaya Yang diterima oleh Benda itu Jadi Artinya Mau warna apa saja Tekniknya itu sama Jadi jangan terpengaruh oleh warna Oh, kalau warna oranye tekniknya gini ya? Kalau warna hijau tekniknya gini ya? Enggak Sama saja Oke Nah, kemudian Ini mau diubah menjadi kuning Menjadi hijau Masih hijau muda Itu sama juga Oke, saya coba Yang tadi kan sudah hijau-hijau-hijau Ketua dengan hijau muda Sekarang hijau dengan Itu deh Dengan yellow Atau dengan kuning Bisa gak? Ya bisa juga Karena tekniknya sama Warna itu Hanya sebuah Apa Pencahayaan Atau warna ya Warna aja Seperti itu Mau warna apa saja Oke Tetapi tekniknya Tekniknya sama Ya Seperti itu Ada yang mau punya usul Yang disini warna apa? Supaya bukan Kak Deon Leona Leona Warna apa Leona Warna merah Apa Deon? Warna merah Oke Saya ikuti Warna merah Nah, yuk kita buat Warna merah Nah Sekarang supaya kalian Yang milih warna kan ya Ini malah senang saya Gak mikirin kan Warnanya Nah Kalian mau pilih warna Tapi ingat ya Warna itu Adalah Ya Jangan Terus kalau gak punya Warna merah Gimana dong? Ya bikin warna yang lain Karena suatu saat Kalian itu harus Menjadi anak-anak Menjadi orang-orang Yang memberi sebuah solusi Ya Kalau gak ada ini Gimana? Oh dipikir Kasih solusi buat temannya Kasih solusi buat semuanya Nah ini Kita ibaratkan warna ini Misalnya Kalau gak punya warna Merah gimana? Ya gunakin yang lain Bisa orange Jangan patah arang Kalau gak punya warna itu Seperti itu ya Nah misalnya Ini saya campur Dengan orange Nah Kak boleh gak Orange yang lebih muda? Boleh Kak boleh gak Dengan kuning? Boleh juga Sebenarnya Ya Misalnya Tiga warna Boleh Orange Tadi Orange tua Merah Orange tua Dengan Misalnya adalah Orange muda Ya Jadi warna apa saja Tekniknya sama Nah Setelah itu Kita coba yang ini Karena ini Awan Nah Orang kan sering Itu ya Sering Ambigu Ambigu itu apa ya? Bingung Ya Awan itu kok Awan kan warnanya biru Yang biru itu Kalau realnya ya Realnya biru itu bukan awan Biru itu adalah La Langit Yang Apa Awan itu Apakah ada awan biru? Enggak Hah? Enggak Kalau sesungguhnya Warna biru itu Sebenarnya adalah Langitnya yang kita sering lihat Seperti itu Tetapi Untuk warna awan ini Sebenarnya Kalau dalam Menggambar Melukis Itu gak harus Awan itu putih Enggak Mau awan kalian Bikin purple ya Bikin Pelangi juga Gak apa-apa ya Nah kalau untuk itu Kan namanya seni Tapi kalau untuk real Biasanya awan itu Berwarna Putih Atau Mendung itu Kelabu Itu berarti Kelabu itu warna apa? Kenapa ya? Abu-abu Abu-abu Seperti ini ya Ini tanda Kalau mau hujan Biasanya ya Ada abu-abunya Caranya ini tadi adalah Abu-abu Abu-abu Di samping kanan kirinya Karena cahaya dari Tengah Konsisten ya Nah putih Itu di Tengah Nah Tetapi ingat Jangan dipisahkan Antara abu-abu Dengan putih Sama Ini tadi Jangan dipisahkan Ijo gelap Dengan hijau muda Jangan Langsung setelah itu Di Yang muda itu Menuju yang ketua Atau yang Warna tua itu Diwarnai lagi Dengan yang muda Itu caranya Itu disebut adalah Mencampurkan Atau Bercampur Atau ngeblend Nah jadi Ini kan putih Di tengah Setelah itu seret ke Yang Gelapnya Supaya gelap Diwarnai lagi Dengan warna putih ini Nah Supaya Terlihat Tidak terpisah Antara abu-abu Dengan putih Misalnya seperti itu Nah Selanjutnya Gunakan warna hitam Ini paling akhir Warna hitam ya Warna hitam itu paling akhir Misalnya gunanya Satu Untuk Mata Nah Untuk mata Misalnya Nah Terus setelah itu Coba kita Gunakan Warna hitam ini Kepada Bentuk-bentuk Yang sudah kita Gambar Yang juga Sudah kita Warnai Misalnya Dalam hal ini Adalah Pohonnya Nah ini Disebut Objek Ya Objek-objek Gambarnya Apa saja Ada Pohon Ada Kura-kura Ada Awan Objek utamanya Kura-kura Nah Seperti itu Misalnya Begini Kemudian Kita kasih Ini Ini disebut Adalah Karena ini Black Black line Nah 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 Seperti ini Selanjutnya Nah Kalau yang garis ini Usahakan jangan hitam Coklat tua Kalau bisa Paling tua Karena Saya cari Tadi di Krayon saya Kan Jumlahnya Hanya 24 Ternyata Tidak ada Warna Yang paling tua Hanya ini Yang paling tua Kalau kalian punya Yang paling tua Lebih tua lagi Boleh Kira-kira Setua apa Setua Kak Yudi Seperti itu Nah Begini Nah Selanjutnya Kita Bikin Semuanya Ini Nah Nah Ini pun juga Iya dong Nah Nah Mana lagi Oh Ini belum Tadi Apa Kura-kuranya Nah Kita bikin Tapi ingat Tadi di dalam Kura-kura Atau di Sebelum kita Mewarnai kura-kura Tadi kan kita gambar Gambarnya tadi Ini masih ada Disitu kan Line-nya kalian Atau Garisnya kalian Nah Bagi dua Sini Nah Sini bagi tiga Kasih titik Nah Kan gini kan Nah Nah Kemudian Kasih ekornya Ingat ini Nah Tadi yang seperti ini Nah Nah Kira-kira seperti ini Nah berikutnya adalah Kasih kaki-kakinya Nah Tadi saya bilang Kukunya biarin putih Gak apa-apa Tapi saya mau diwarnain Boleh gak? Boleh Warnanya apa? Pink Oh Pakai kutek? Boleh Nah 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 Terus kemudian kan Saya tadi kasih gini nih Nah Ini adalah Garis Biasanya ada di Di bawahnya itu ada Seperti itu Nah Saya Apa Laki Apa Kura-kuranya mau perempuan Kak Deon Boleh juga Nah Kita bikin Nah Kayak kartun Seperti itu ya Bisa buat cerita sekolah minggu Juga bisa ini Bikin kura-kura Misalnya si kura-kura Dengan si Kelinci Lomba itu ya Karena kelinci meremehkan Apa Kemampuan kura-kura Sering dia ngeledek kura-kura Ah Kura-kura jalanmu lambat Dan lain sebagainya Terus kemudian Eh ternyata waktu balapan Yang menang si kura-kura Karena apa Karena si kelinci Dia tidur malah Ah nanti pasti juga Saya yang menang Gitu kan Nah Selanjutnya Ini boleh dikasih Gini Dan Kalau kalian punya cat air Boleh juga langsung Dikasih cat air ininya Dasarnya yang putih ini Dibarnain apa misalnya Tapi saran saya Sebenarnya Ada cat yang lebih mudah Bukan cat air Untuk Hanya mewarnai background Bukan untuk melukis Tapi hanya mewarnai background Namanya cat poster Nah Cat poster ini Ada macam-macam Ada satu merek Karena ini direkam Saya gak sebutin mereknya Nanti dianggap Saya ngiklanin Nah nanti saya WA saja Nah Satu merek ini Itu kalau kena crayon Dia memisah dengan crayon Kalau water color Kalau water color Rote cat air yang kalian pakai Itu Itu pasti Menutupi Menutupi Crayon Tapi ada satu cat Satu merek cat Itu yang bisa Tidak menutupi Cat Atau ya bukan Tidak menutupi Crayon Yang sudah kalian bentuk Dan lain sebagainya Karena prinsipnya Dia itu Memisah dengan Crayon Dapat memisah dengan Crayon Sehingga kalian Cat aja gini Yang kecat Hanya putihnya Yang sini-sini gak kecat Nah Seperti itu Nah Ini boleh kalian campur Dengan warna Hijau Muda Hijau tua Semuanya boleh Nah Kalau ada cat itu Kalian gak Gak susah-susah Bikin Apa Atau mewarnai lagi Dengan crayon Sampai penuh Misalnya seperti itu Itu hanya dicat aja Ya Terus kemudian Memisah antara Yang sudah di crayon Dengan yang belum Ya Dia hanya mewarnai Atau bisa diserap Dengan yang Belum diwarnai Nah Begini kira-kira Nah Ini pun kalian bisa Kasih gini Tot-tot-tot-tot Gini ya Tot-tot-tot-tot Untuk apa Untuk bunga-bunga kecil Misalnya Nah Boleh Nah setelah kayak gini Biasanya Itu di Kasih cat itu Nah itu nanti Makin bagus Iya Karena Ininya tetap ada Semua tetap ada Tapi yang putih-putih itu Langsung dia Apa Kecat Seperti itu Karena dia memisah Yang crayon tidak dapat dicat Cat tersebut Tidak dapat Mengenai crayon Nah Boleh gak kak? Gak hanya merah Oh boleh Kuning juga boleh Jadi saya memilih warna ini Bukan karena saya suka warnanya ya Tidak ya Karena saya mengajarkan Kesemua warna Kalau kemarin mengajarkan sunset itu Bukan karena saya suka warna Orange Tidak Sunset itu adalah teknik Untuk pemula yang gampang Karena apa? Karena kalian tidak memikirkan Tidak memikirkan Untuk tekukan-tekukan gini Karena hitam semuanya Untuk pemula Seperti itu Nah saya Ajarkan Supaya Kalian punya paradigma Bahwa melukis itu muda Melukis itu Pemenggambar itu muda Dan sebagainya Nah itu yang ditanamkan Seperti itu Itu kira-kira Nah Untuk ini juga Boleh Warnanya Misalnya biru muda Boleh Warnanya Apa saja Kalau saya mau putih Boleh enggak Boleh Siapa yang larang Enggak apa-apa Kak saya mau disini Ini ada rumput-rumput Tapi warnanya itu Warna purple Boleh enggak Siapa yang larang Ini kan lukisan-lukisan saya Gambar-gambar kalian juga kan Nah itu is oke Misalnya saya mau campur Dengan warna Lain-lain Warna kuning juga Boleh Tuh Supaya nanti saya Tidak dianggap Warnanya itu-itu saja Padahal baru dua kali loh Padahal ngajarin Warna Apa itu ya Warna Orange Atau sunset Seperti itu Karena Kak Dion adalah guru lukis Tentunya Yang melukis semuanya Bahkan Kak Dion kan juga Tadinya Itu Menerima Untuk lukisan repro Tapi sekarang karena kesibukan Saya tidak menerima Apa itu Kak lukisan retro Lukisan repro itu adalah Lukisan yang sudah dilukis oleh orang lain Terus kemudian Kak Dion lukis lagi Dengan Hasil yang sama Minimal 90% Nah itu Nah kalau sudah seperti itu ya Memang kita harus Pintar melukis Pintar menggambar Nah seperti itu Jadi kalian juga nanti gitu Kalau mau Pemgambar Itu Diawali Dengan yang Mudah Dengan yang kalian suka Itu pasti enak Pasti kalian lebih semangat Nah begitu Ada yang sudah jati disini Halo Jangan lupa dihitamin ya Nanti ya Dikasih line ya Semuanya dihitamin Nah Terus kemudian Kalau kalian misalnya Di akhir Mau buat sesuatu Saya mau ada buah warna merah Boleh Tetapi ingat Ketika sudah diwarnai Mau buat warna yang lain Itu memang Harus ditekan Kalau tidak ditekan Kadang tidak bisa muncul Warna yang lain Nah Kak Sudah terlanjur Kenapa belakangan Gak apa-apa Nanti waktu mencoba lagi Baru dibikin Gak apa-apa Jangan Suka Sudah kita harus belajar Jangan Negatif Thinking Kalian juga gitu Supaya apa Dalam hidup ini Memang kita harus terus Berpikir positif Dan Apalagi berpikir Untuk diri kalian Ilona pasti bisa Ilona pasti hebat Ilona pasti ini Itu berpikir untuk diri kita Saya pasti bisa Jocelyn Jocelyn juga harus bilang Oh saya pasti bisa Walaupun Dalam kenyataannya Memang Waduh belum nih Masih gagal It's okay Gak apa-apa Tapi yang penting Mau mencoba lagi Mencoba lagi Ya Nah orang yang ketika Mencoba terus tidak berhasil Itu bukan Berarti dia tidak Bisa selamanya Orang yang gagal Itu bukan berarti Dia terus kemudian Tidak akan bisa selamanya Oh enggak Justru kalau kita Tidak pernah gagal Tidak pernah mencoba Dan lain sebagainya Nah itu nanti Malah justru Jadi sombong kita kan Aku dong Saya enggak pernah Salah Aku dong Aku enggak pernah Gagal Nah sombong Nanti jadinya Nah Sampai disini Ada yang Sudah selesai Ada Siapa itu Xavier lagi Waduh Xavier terus nih Datangnya terlambat Tapi selesainya Kenapa duluan Terus ya Ngebut ya Coba Saya cari Tunggu ya Saya cari Xavier ya Karena Kak Dion Pakai handphone Harus nyari nih Xavier Tunggu Belum Oh Keren Xavier Memang Memang Xavier Majuin dikit Xavier Majuin dikit Terlalu Terlalu maju Mundur dikit Mundur dikit Lurusin Nanti Kak Yudi Juga harus Capture Atau Nanti di foto Kirim ke Kak Yudi Ya Ya Xavier Di grup Boleh dong Nah seperti itu Itu juga Saling nanti Kita saling Bisa lihat Saling bisa koreksi Satu sama lain Punya teman kita Boleh Karena pada prinsipnya Tidak ada hasil karya Yang jelek Ya Tetapi hasil karya itu Harus dihargai Nah Terus kemudian Boleh gak Hasil karya saya dikritik Oh boleh dikritik Dikasih saran Itu boleh sekali Nah kalau Seseorang yang bisa Mengkritik Itu berarti Sudah naik level Hebat Tetapi Kalau orang Hanya bisa mengkritik Tidak bisa kasih solusi Nah itu tidak boleh Nah nanti Mencoba Kalau kasih kritikan Oh ini Kurang gini loh Harusnya seperti ini Berarti ada Sebuah solusi juga Yang ditawarkan Begitu ya Nah saya tanya lagi Siapa lagi yang sudah Ayo Ada suaranya Kalau gitu Saya tanya satu-satu ya Nah sekarang Boleh gak Kameranya Kak Deon Gak ke Gambar Kak Deon Tapi ke wajahnya Kak Deon Boleh gak Atau ada yang masih Melihatin itu Contohnya Saya pikir sih sudah ya Coba saya Pindahkan kamera Ke wajahnya Kak Deon Teret-teret Nah bisa lihat nih Satu-satu saya nih Hai Kakak Ilona CC Ilona Coba Diangkat dong Diangkat sebentar Sebelum dilanjutin Mau lihat Kak Deon Nanti Biar langsung Kak Deon Kasih masukan Ya tunggu Saya bisa melihatnya gimana Oke Nah Pertama Kakak Ilona Ya Untuk mewarnainya Kakak Ilona Itu masih ada Spotnya Ada white spot Nah itu Nanti Di Penuhin Apa itu white spot Kak Nah kalian Kalian Apa Ilona Lihat Punya Apa gambarnya Kak Deon Ya Sini Nah Ini harus full Tidak Ijo nya harus full Tidak ada putih-putihnya Nah Ijo nya harus full Semua full Tidak ada putih-putihnya Nah CC Ilona Disitu Misalnya Adalah pohonnya Pohonnya Ijo nya Masih ada spotnya Gimana caranya Diulangin pelan-pelan Ya Sudah bagus Bentuknya Iya Bentuknya sudah bagus Karena ini kan Spontan Langsung ikutin Jadi kan pasti Tidak seleluasa Ketika nanti CC Ilona Mengulang kembali Menggambar sendiri Ya Tetapi Kalau dikasih saran Tidak boleh sedih Oke Nah tetapi Satu hal CC Ilona Gambarnya Sudah Very very good Bentuknya Sudah Bagus Cuma Apa Yaitu Di warnanya CC Ilona Kurang penuh Nah sekarang Dipenuhin Selamat Memenuhi Ayo dipenuhi lagi Ya Sampai Full Ya Oke Sekarang Ke Leona Coba Leona Diangkat aja Walaupun belum Tadi kan Ilona Juga belum Coba Didekatkan Iya Ini sudah full Nah Memenuhi sudah full Tetapi tetap Harus kasih saran Sarannya apa Sarannya adalah Memenuhi Ijo Itu Tadi kan Kak Deon Ajarin Yang gelap Itu di pinggir-pinggirnya Kemudian yang tengah Itu terangnya Oh ternyata Leona Lebih mewarnai Satu-satu Ini warna ini sendiri Ini warna ini sendiri Terlihatnya gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Tetapi nanti Yang diajarkan oleh Kak Deon Bisa Diikutin ya Caranya Siapa tahu Nanti ada Cara Untuk membuat Cahaya dari tengah Ya seperti itu Begitu ya Nah Kemudian Ah Jocelyn Nah Coba diangkat Walaupun belum jadi Gak apa-apa Diangkat C Coba Ah Ini juga Bagus Ini Sudah ada Gelap terangnya Rata-rata Di tengah Oke 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 Tinggal Nanti Black line Dengan Warnain yang belum-belum ya Untuk bentuk Sudah oke Ya Tetapi Gak boleh berpuas diri Harus Nanti mencoba lagi Oke Nah Ini kan Tidak ada yang Megangin kan Menggambarnya Atau Jocelyn digambarin tadi Enggak kan Hanya mengikuti kan Ngikutin saja Seperti itu Apalagi Kalau ada pendampingan Pasti lebih bagus lagi Nah Sekarang Safier Tadi sudah ya Safier Terlambat Tapi Itu diselesainya Duluan ya Tapi coba Safier Angkat lagi dong Yang sudah jadinya Halo Iya Mana ya Nah Safier Sudah Oke Tetapi Di sana Ada pojok Pohon Yang bawah Itu warnanya kok putih Coklatin aja Ada Ada gak Yang di pojok Itu warna putih ya Nah itu pohon Atau rumput Nah Jadiin pohon saja Nah coba diangkat lagi Sekali lagi diangkat Supaya Saya langsung bisa Kasih masukan-masukan Untuk bentuk Oke Senyumnya lebih lebar Itu kura-kuranya Kayak senyumnya Safier Lebih lebar Nah Terus kemudian Untuk pohon Pohon yang di atas Daunnya itu Kayaknya masih ada putih-putih Yang di atas Gak yang itu Dicoklatin Kasih coklat Tapi yang di atas Di atas Di atas Nah di atas situ Nah Daerah-daerah situ Coba Ijo nya Ditambahin lagi Supaya Kelihatan ijo Ya Ada kayak ada putih-putih Dikit Dikit aja Oke Gak bisa Oh itu gak bisa Karena itu ya Buku gambarmu Yang itu ya Apa Yang ada besinya ya Iya Oh oke 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 Sorry sorry Saya pikir Itu oke Gak apa-apa Safier Ada kendala Bukunya Yang itu Nah Berikutnya Adalah Siapa yang belum saya Itu ya Eee 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 Belum disebut Dari tadi Ini Halo kak Nah coba Dilihatin Gak apa-apa Belum jadi Gak apa-apa Coba Tuh Wow Ini berbeda nih Kura-kuranya Purple Nah ini yang Kak Dion suka juga Ada improvisasi Ada Apa Mau Mencoba Dan saya Dan saya Mengajarkan Misalnya Eee Daun-daun Yang ada Di atasnya Apa Apa Itu cuma satu Ternyata Cece Elisia itu Bikin lagi Di atasnya Nah ini Kreatif Thank you Thank you Cece Elisia Sudah Kreatif Ini namanya adalah Lebih Daripada Yang Diharapkan Nah Kita harus Jadi orang-orang Yang lebih Daripada Yang Diharapkan Tetapi Dalam hal ini Yang positif Ya Seperti itu Nah kalau misalnya Lebih Daripada Yang diharapkan Misalnya Eh kamu Jangan Bandel ya Saya maunya Kamu Tidak bandel Malah lebih Lebih bandelnya Jangan Ya Kalau dalam hal ini Cece Elisia itu Lebih daripada Yang diharapkan Maksudnya adalah Ya ini Cuma satu Dia bikinnya dua Atau tiga Misalnya seperti itu Hebat Itu kayaknya Immanuel ya Halo Ya kak Dewan Baru kelihatan Mukanya kamu kesana Mukanya Karena cahayanya Ilang Jadi gak kelihatan Nah kalau kamu maju Gini Wajahnya kelihatan Gantengnya Nah coba Dilihatkan dulu Hasilnya Tidak 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 Pak Coba Agak Itu agak maju Maju Iya Bentuknya Sudah bagus Itu ada pohon Di bawah ya Pohonnya ya Nah kesannya Di bawah Kalau gitu Noel Itu bikin Garisnya Di Ya benar Sudah benar Itu di atas Ada dua pohon Sudah benar Sudah benar Oke Bagus Nanti tinggal dikasih Hitamnya Di black line Ya seperti itu Oke thank you Noel ya Panggilan Nanti Setelah kalian Semuanya Sudah mulai Bikin Sudah selesai Sudah satu kali lagi Tanpa Melihat Ya Dicoba Terus kemudian Dilakukan lagi Kira-kira Hasilnya seperti apa Harusnya Lebih Baik Ya Kemudian Kuina Kuina Mana Kuina Halo Kuina Suaranya Tidak ada Gambarnya Tidak ada Mana ya Kuina ya Hai Oke coba Diangkat Gambarnya Iya Wow Keren Gambarnya Keren Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Dianggir Iya Iya Keren banget Nah itu kayaknya Saya lihat Yang disini Belum dikasih Hitam Nih Nakura disininya Ya Cakangnya Cakang bawahnya Juga harus dikasih Hitam ya Ya sayang ya Oke 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 thank you Sekarang saya Mau ke Ibu Esther Nah ini Ini mama kita Belum selesai Apa Diangkat dulu Diangkat dulu Wow Ini juga Memang Ini Gambarnya Bagus Seperti itu Juga Waktu kecilnya Mungkin Beliau gak sempat nih Mainan Krayon Baru Seusia gini Baru Mainan Krayon Sama cat Tapi Mata kecil Membahagia Tapi Tidak ada Kata terlambat Nanti itu juga bisa Kita gunakan Waktu Mengajarin Cucu Mengajarin Sekolah Minggu Itu bisa Kerapkan Bisa Seperti itu Apalagi dengan Masa pandemi Seperti ini Ya Daripada Cucu Itu kemana-mana Atau waktu Online Apa Sekolah Minggu Kegiatannya apa Ini Kita menggambar Dengan krayon Ya Itu kan Anak-anak fun Jangan pikirkan Hasilnya Hasilnya Seperti apa saja Itu is okay Itu hasil itu bisa dipoles Bisa bertahap Semakin bagus Tetapi Kesenangan hati Seorang anak itu Yang tidak bisa dibayar Buat orang senang Buat orang Happy Artinya terhibur Itu yang lebih Luar biasa Momen-momen itu Nah kita gunakan Seperti itu Thank you Ibu Esther Kak Yovita Kak Yovita Tadi lagi meeting Lagi kerja Apakah Kak Yovita Ada Oh Kak Yovita Berarti Benar-benar Lagi bekerja Hadir Kak Hadir Oh hadir Sedang Ngebut Oh Sempat juga Glory 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 Wah sempat juga Kak Yovita Menyusul Thank you Thank you Thank you Yang belum saya panggil Siapa ya Abigail ya Abigail Mana Abigail Hello Abigail Abigail Ya Kak Mana itunya Apa Videonya Kameranya Mana tuh Oke Coba Coba Iya Rata-rata Bentuknya Sudah Cukup Bagus Sekali Artinya Nilainya Dalam bentuk Sudah 70% Semuanya Nah Seperti itu ya Tetapi Karena Tadi kan melihat Harus sampai Ada di pikiran kita Gambar kura-kura Itu seperti ini Ya Begitu Ya Jadi keren Keren-keren Ini warnanya Cuma 12 warna Crayon Wah itu memang Crayonnya Cuma 12 warna Jadi Warna muda Kalau mau warnai Gini Terus warnanya Hanya sedikit Memang bingung Kita mikirnya Karena gak bisa Improve Jadinya Gak apa-apa Semangat Ini Bisa Warna putih Sama kuni Karena Warnanya Pakai Mintanya Yang lebih Banyak Gini Gini Gak ada Kak Ada yang jual Crayon Oke 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 Kak Thank you Online kali ya Online mungkin Ada itu Kalau online Gini gak tau juga ya Biasanya kalau online Terus di daerah Itu ongkos kirimnya Lebih mahal Lebih mahal Ongkos kirimnya Iya Oke Thank you Gini 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 Lihat disini Memang Ada Ada Anak-anak Yang cepat Gambarnya Ya Seperti itu Dan rata-rata Memang ini Sudah mulai Lemes nih Tangan-tangannya Untuk menggambar ya Nah Coba saya Mau lihat lagi Yaitu Cece Ilona Nah Coba Sudah belum Tadi Disitu Nah Ini sudah mulai Rapat nih Nah Cuman Memang saya ingatkan Bukan hanya kepada Cece Ilona Tersemuanya Untuk Black line Atau untuk Hot line itu Harus hati-hati Supaya tidak salah Kan kadangkala Kita agak kecoret dikit Nah kalau warna hitam Kecoret kan kelihat tuh Kayak misalnya Cece Ilona itu Di atasnya Di atasnya Kura-kura itu Ada hitam dikit Nah Karena sempat kecoret Seperti itu Tapi gak apa-apa Jangan sedih Nanti nextnya Harus hati-hati lagi Di dalam Memberikan Outliner Atau Black line itu Diri line-nya Tapi oke sekali Cuman satu nih Cece Ilona Belum dikasih ini ya Ce ya Apa Dot-dot-dot ini ya Warna ini Ce Kuning Merah itu Di rumput-rumputnya Ce Nah boleh Kasih kayu Di titik-titik Sudah itu Ce ya Oh dari sini Gak kelihatan Ce sorry Berarti Ini karena Dari handphone Jadi kelihatan kecil Iya Oh ada Ce ini Ce Yang di bawah Cangkangnya Itu Cece Belum kasih hitam Nah Ininya Ce Yang ini Ce Bawah cangkang ini Kan juga harus di line Ce Nah Cece kasih line-nya juga ya Cece ya Nah oke Thank you Good job Ce Good job Wah Oke Nah tapi jangan lupa Jangan hanya Sapa waktu belajar ini Menggambarnya Nanti next Kalau ada waktu Iseng-iseng Deon Kak Deon Iya-iya Siapa ini Noel kak Iya Noel Gimana Noel Untuk langitnya Bisa diwarnain gak Bisa Tadi ada beberapa opsi Kamu boleh mewarnai Kalau pakai cat air Jadinya adalah Mix media Ada cat Ada crayon Boleh pakai cat air Boleh Nah Boleh dicoba Kalau punya cat air biru Misalnya boleh dicoba Ya Jadi gak hanya crayon Begitu Yang pertama Yang kedua Tadi saya gak mau sebutin Nama merek Apa ya Cat yang bisa Memisahkan Antara Crayon dengan Cat tersebut Nanti Saya WA Kalau saya nanti Sebutin gini Kak Yudi gak potong Nanti Kenakan itu produknya itu ya Mau diiklankan ya Saya gak dapat bayaran Kita gak ada yang bayaran Kan Noel gak dapat bayaran Seperti itu Tapi memang tidak boleh Kita sebutin mereknya orang Belum tentu Orangnya juga Mau juga Atau gimana Seperti itu Intinya gitu Ini saya lihat Koko Saviard ini Makin tembem nih Makan terus di rumah ya Ya ko Ini makin tembem nih Makannya banyak ya Ini kayaknya Berat badannya Makin nambah ya Ya Koko Saviard Nih Koko Saviard ini Terlihat Dia suka Menggambar Ya Kalau orang suka Menggambar Kalau dilatih Itu pasti Lebih mudah Dan tentunya Hasilnya harus Lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Ya Ya Koko Saviard ya Iya Oke Saya lihat Tapi Koko Saviard Gak boleh buru-buru ya Oke Santai aja Menggambar santai saja Karena Koko ini Kalau Koko tidak buru-buru Pasti hasilnya Lebih-lebih Lebih lagi Daripada baik Kan gitu kan Nah tadi baik Iya Tapi kalau Lebih sabar lagi Lebih teliti lagi Pasti lebih Daripada baik Gitu Koko ya Dicoba lagi Nanti setelah ini Gambar lagi Boleh ya Koko ya Gambar lagi Oke Elisia Cece Elisia Iya Kak Sudah jadi Tinggal langit Sama rumputnya Oke Untuk langit Itu Kalian warnai Boleh Tidak juga Tidak apa-apa Dalam pembelajaran ini Is oke Tetapi Kalau kalian mau warnai Pakai cat air Juga gak apa-apa Nah nanti Kalau Suatu saat Nanti Akan saya tunjukin Cara memakai Ada cat yang tadi itu Itu enak sekali Dia langsung Kita cat aja Kita gak usah Memperhatikan gambar kita Kalau kena-kena Gak apa-apa Dia nanti langsung Memisah Hanya kertas Yang tidak di Krayon Yang dia Warnai dengan Sendirinya Nah seperti itu Memang Gak tahu Di tempat kalian Ada atau tidak Saya gak tahu juga Harusnya sih ada Karena di online Itu ada Dan saya cek Di online Lebih murah Dibanding Kalau kita beli Di toko-toko tertentu Apalagi mall Di mall itu bisa Rp50.000 Satu warnanya Nah kalau di online Kalau kemarin saya lihat Antara 17 sampai 20 Satu warna Tapi satu warna itu Bisa dipakai Untuk ratusan gambar Satu warnanya Nah kalian biasanya Butuh warna itu Untuk background itu Biasanya ya Warna hijau Warna kuning Warna biru Misalnya seperti itu Beli nanti Nah begitu ya Oke Kak Yudi Halo Kak Yudi Kak Yudi Halo Oke Mana tuh Kak Yudi tuh Ah Kak Yudi Hari ini Gambarnya Keren-keren Mereka ngikutin Dengan bagus Terus Bentuknya yang utama ya Karena mengikuti ini kan Saya lihat dari bentuk Bentuknya itu Semua saya lihat Kura-kura Nggak ada yang jadi anjing Nggak ada yang jadi kucing Semuanya kura-kura Nah seperti itu Nah nanti Boleh diperlihatkan Jocelyn tadi sudah Memperlihatkan belum ya Sudah ya Sudah ya Jadi nanti Diperlihatkan Dulu Atau foto bersama dulu Nggak apa-apa Kak Yudi Foto bersama dulu Bersama dibuka semua kameranya Terus kemudian Gambarnya Nah setelah itu Nanti Boleh Satu-satu Live dari Zoom Nah tunggu Saya Coba Gimana Kak Yudi Sudah semuanya Oke Siap ya Nah diangkat gambarnya Sayang Boleh dibuka Pakai gambar dulu Pakai gambar dulu Pakai gambar dulu Nah wajahnya Kayak Ilona itu bagus tuh Atau Safiyar juga boleh Di samping Mau di samping Atau mau di Apa atas Kayak Ilona Nah itu Safiyar gitu bagus Safiyar gitu Boleh Nah Dua Tiga Jangan lupa senyum Cece Ilona Giginya ditunjukin Nah Cece Ilona ini Pemalu ya orangnya ya Nah Dia diam-diam ya Dua Tiga Senyum Iya Senyum Nah Sik Sik